Hai guys, selamat datang di Youtube channel Fun Cooking with Yaki Kuka Kali ini saya akan berbagi resep Chicken Katsukari ala Jepang Nah ini dia resepnya, mudah dan enak Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di description box Pertama-tama kita potong bawang bombanya Setelah itu, kupas dan potong wortel dan kentang Langkah selanjutnya, kita tumis bawang bombay dengan sedikit minyak hingga harum Setelah itu, tuang air dan didihkan Kemudian masukkan wortel dan kentangnya Masak kira-kira 10 menit hingga matang Kemudian masukkan bumbu karinya dan masak hingga mengental Di sini saya menggunakan bumbu kari Jepang Kari blok ini bisa kalian dapat di supermarket Kalau kalian mau buat kari ala Jepang gitu, saya saranin pakai kari blok kayak gini Atau merk lain juga ada kok Cuma kalian harus pastiin ya bumbu karinya ala Jepang Jepang Nah disini kalian bisa tes rasa ya Kalau misalnya kurang bumbunya kalian bisa tambahin lagi Kalau misalnya kekentelan kuahnya kalian bisa tambahin air juga kok Untuk chicken katsu nya kita menggunakan dada ayam fillet Belah dada ayam menjadi 2 bagian Kemudian lebarkan ayam dengan menggunakan bagian pinggir pisau Kemudian kita siapkan tepung pelapisnya Campur terigu, garam, kaldu bubuk, dan merica Balur dada ayam dengan tepung pelapis Kocok lepas 1 butir telur Dan celupkan dada ayam ke dalam kocokan telur Terakhir lapis dengan tepung roti Kemudian goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan hingga kuning kecoklatan Setelah itu potong ayamnya sesuai selera Langkah terakhir tata ayam di atas nasi kemudian tuang sausnya Kemudian taburkan bawang daun dan biji wijen sebagai pemanis Tadaa jadi deh japanis chicken currynya Hmm ini enak banget loh Paduan chicken katsu yang crispy sama bumbu currynya yummy Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya videonya Makasih sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya